Oke guys, hari ini kita mau ke Dorong Tamlinyaan Overkline Live, terus kita mau beli kopi dulu bentar Kita akan mencari kopi Dapet kopinya Dapet kopinya, sekarang kita lanjut Perjalanan kita itu kurang lebih 2 jam lebih Jadi langsung aja, daripada kita lama di jalan let's go Let's go Oke guys, kita bakal ke Dorong Tamlinyaan hari ini Kita udah bersiap Let's go Oke guys, kayak gini pemandangan hari ini Endap sini dulu Hah? Ngingin? Ayo kita lanjut lagi ya guys ya, kita mau foto-foto Tuh, saya mau bikin video sedikit Let's go Gimana? Keluar gak? Enggak, keliatan Tapi keluar kok Hehehe Pas saya ngururin tangan, langsung saya ngambil ya Kasih dulu Saya salah, sebenarnya Hehehe Kenapa? Enggak saya yang narik nih Narik pelan-pelan sambil muterin goh kesana ya? di situ ya? iya, tadi bilang gitu tempatnya bagus banget sumpah, aku gak bohong it's the first time i go there and it's so beautiful tapi sayangnya disini tuh dingin banget sumpah aku pernah kedinginan kayak gini tapi worth it lah kalo aku bilang jadi di atas airnya tuh kalo yang bisa lihat ada asap-asap gitu jadi kayaknya airnya tuh anget terus ketemu udaranya dingin jadinya biar ada sayangnya gitu jadi asap, asap yang mungkin namanya adalah kabut aku sebenernya pengen ngerekam banyak disini cuman dari tadi kayak kita tuh fokus, karena fokus buat jangan ilangin dingin gitu lah jadinya ini aku ngomong aja kayak otaku kayak bokor tadi kita harus nonton video dan sekarang masih kedinginan banget oh ini dia, etaka surprise motherfucker iya, sumpah kok ayang kayak masuk lumpur ya? padahal cepet, cepet, cepet gitu kayak ada air dalamnya anjir kalo abis ini tuh kalo keusaranin ya punya bujian tebal udah ga kayak aku disini kedinginan tapi setiap like yang lanjutin wah matarnya udah mau terbit ya? ternyata matarnya belum terbit dari tadinya oke, kita mau lanjut dulu ya oke, kita mau lanjut dulu ya si etaka mau drone kita lihat dia sama drone nya kayak gimana terus cukup mabuh fokus mungkin langkan dingin supaya kita bisa naik perahu ya guys, jadi disitu tuh banyak kayak ada... warga loka iya sih ada warga loka itu memang mereka tuh nyawain kapal gitu omongnya saya spesial gitu kayak jadi kalo kalian mau bikin video ala-ala maher tuh bisa terus sama bupa bapaknya gitu pokoknya setiap... kalo pagi-pagi kesini pasti ada deh wah matahari terbit wah gila sih oke guys, kita udah selesai klik video ala-ala gila nih guys perjuangannya ini adalah sepatuku basah tandinya putri juga tuh nyadep ke kitra saya nah jangan kayak gitu nah jadi perjuangan kali ini lumayan berat tapi seru banget apa lagi? tadi pas kedinginan sumpah sekarang baru menghangat otaknya baru bisa mikiron hahaha tadi dingin banget gak suhunya tuh gak minus sih tapi mungkin berapa derajat tuh ya lima mungkin ya gak gak sepuluh sepuluh oh 17 itu tadi ini gak kayak aseknya dikubil enggak orang sudah belum mulut kita lu keluar asep ya ya pokoknya dingin lah guys gak tau berapa suhunya tapi dingin banget ya kita dan pemandangannya bagus banget disini buat kalian yang pengen kesini wajib banget ini namanya aku lupa namanya disana tuh ada tapi kalau orang Bali bilangnya sih ini di danau tamblingan danau tamblingan jadi kita mau istirahat dulu sama nanti mungkin kita bakal lanjut ke next spot yang buat makan itu mobilnya kayak yang buat sama habis aku udah nawarin mau bantu bawa tapi kita yang jangan karena karena kan suhunya dingin banget tuh jadi aku siapin buat putri buat kita penggualah ya nanti kalau seandainya dingin kita buat selimut juga dan bener tadi di mobil putri udah selimutan jadi ya gitulah biar gak kamu tanya kok ini ya udah lanjut foto lagi sekali abis itu baru kita lanjut makan coy oke guys tadi kita udah selesai foto-foto ini kita udah di dalam mobil kita istirahat dulu oke oh iya guys ini enak guys iya ini usah saya gak diendos tapi kan biar mereka tau kalau ini enak gak usah jadi hari ini menyenangkan sekali walaupun pada akhirnya aku pulang nyeker gak pake sepatu ya karena fotonya basah guys wih aduh astaga ayah mau ngedrone lu ya oke kita kan mau ngedrone guys ada di wih ayah 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 Oh no Udah adeknya umur berapa? 6 tahun 6 tahun Yuk, saya pun mau nangkap dronenya Untung adeknya Oh, burun-burun Turun sendiri dia Adeknya nge-freeze Cuk dulu Cuk dulu Cuk Cuk Kakak pulang dulu ya Oke guys, sekarang kita mau cari makan Karena kita sudah lapar Laper banget Karena tadi kelar live aku belum makan Dan tadi cuma nyemil Nyemil Oke guys, nanti kita lanjut lagi di tempat makan ya Oke guys, kita sudah sampai Lagi Ayo ngeker ya Jangan, Mak Pakai sepatunya Basah Aduh Jemur, mau tanya murah suatunya Boleh Ada yuk, Nayo Sekarang kita sudah sampai di tempat makannya Dan Gue lagi jemur sepatu Gue aja ngeker ya Halo Kak, Missy Kak Kita mau makan Dua orang aja Kita di atas Oke guys, jadi makanannya sudah dibahas Sekarang kita mau makan Aku mesen Katsu Putri Nosen Ini Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita Oh Waduh go Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya Oke guys, ini karena Ternyata Tadi kan kita maunya ngecil di Kebun Raya Di Budubul Cuman karena Ternyata Kalau biasa Weekday itu gak boleh bawa mobil ke dalam Kebun Rayanya Kalau Sabtu, Minggu boleh Jadi kita Pasang Bulan Jadi sebelum pulan kita mampir ke pasar dulu nih Oke Dan ini karena takang gak ada sendal Jadi aku belanja sendiri Let's go Sudah ya Sudah bu Straberry Sudah sih Ya ini 80 Oh 80 Kira-kira 40 Berapa nyari? Dua 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 Perempat 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 ini Dua Jambu kristalnya kayak ade renyahnya Teriyu Bener gak modus tombok Soalnya ini baru Sekilohnya 45 Mudutan boleh kiram Dua Asparagus Dek Tau Tau Disup ya Berapa ceri manis ada Dua Sekan manis bu Apa? Sekan renyah bu? Coba dulu Toma Carrie Yang bulat ada Kita coba dulu Kita coba ya Enak guys sumpah Tidak ada Tidak ada Saya pilih makan dulu ya Ya, pilih-pilih Bu Aduh, berat juga ya Ini sesu Ya, let's go Udah, let's go Oke guys Tadi kita udah bilang aja Beli strawberry, beli tomat cherry Beli asparagus, jambung kristal Apa lagi Tadi ditambahin buah salju Cuman gak tau Oke, sekarang kita bakal Pulang Karena tadi gak bisa masuk kebun raya Jadi kita mutusin buat pulang Mungkin next kita bakal Coba masuk kebun raya guys Kita naik mobil Nah, kita ke jalan-jalan lagi Pokoknya mentah itu ke Bedung Gul, ke Bukit Asa Mungkin next trip ya, kita suka kesana Tapi kita ada rencana juga ke Bukit Asa Tempatnya bagus banget Dan nanti kita bakal bawa Alat lukis kali ya Aku tuh paling suka kalo jalan-jalan Kalo misalnya ke alam tuh Sambil lukis gitu Kayak kecil banget gitu Namanya adalah The location Kalo gitu Kayak segini aja kalo kita hari ini Ini cuma perjalanan pulang aja Dan view-nya cuma jalanan kota Jadi, soalnya tidak ada yang terlalu menarik Dan jangan lupa kalian subscribe channel ini Supaya kita juga semangat bikin vlog-nya Jangan lupa di like juga videonya guys ya Dan oke, thank you banget semuanya udah nonton video ini sampai habis See you in the next vlog guys Bye 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 Thank you